bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'lu perkenalkan nama saya muhammad fazri saya semester lima dari program studi ilmu al quran dan tafsir insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang akan membawakan tema tentang praktek habalil habalah tidak lain dan tidak bukan tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah hadis ahkam dengan dosen pengampu yaitu ustadz sofyan muhlisin hafizhullah ta'ala berbicara tentang jual beli habalil habalah yakni jual beli habalil habalah memiliki makna jual beli anak dari janin unta yang sedang dikandung habal habal bermakna janin sedangkan habalah yaitu bentuk jamah dari habil yang bermakna hewan yang sedang hamil bisa dikategorikan atau diartikan sebagai kayak habalil habalah ini seseorang menjual seekor anaknya unta seseorang menjual seekor anaknya unta yang masih berada dalam perut induknya yakni menjual cucunya unta seperti itu sedangkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w. melarang jual beli ini karena termasuk jual beli yang barangnya tidak ada atau bisa dinamakan bay'ul ma'lum bay'ul ma'lum atau dan barangnya tidak bisa diserah terimakan atau dinamakan bay'u ma'juzut taslim atau yang satunya lagi terdapat unsur kualitas dan kuantitas yang tidak diketahui barangnya itu atau dinamakan bay'ul maj'ul dari tiga kategori itu maka ini adalah pelarangannya akibat atau unsur unsur pelarangan dari praktik atau jual beli habalil habalah ini di dalam hadis Rasulullah s.a.w. anna fi' an'abdillahi bini umar radiyallahu an'humah anna rasulullah s.a.w. naha an bay'i habalil habalah wakana bay'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah kana kanar rajulu yatabaya'uhu yatabaa'uhu yatabaa'uhu aljazura'uhu ila anna tutuntaja'an naqah tumma tuntaju'u allati fi batniha'u rawahul bukhari yang artinya dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah bahwasannya Rasulullah s.a.w. melarang jual beli habalul habalah jual beli ini adalah cara jual beli yang dipraktikan pada masyarakat jahiliyah seseorang yakni seseorang membeli unta sampai dilahirkan unta betina lalu dilahirkan lagi apa yang ada di dalam perutnya selain jual beli habalul hab serain jual beli berkenaan dengan jual beli unta bisa dikategorikan dengan kalau kita lihat di zaman sekarang bisa dikategorikan atau disamakan dengan jual beli burung yang sedang terbang itu bisa bisa disamakan seperti itu atau jual beli ikan yang masih di dalam kolam itu kan kayak belum jelas gitu kualitas dan jumlahnya dan lain sebagainya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.